bismillahirrahmanirrahim, sekarang kita akan melakukan backup text ini penting karena suatu saat namanya content management system seperti wordpress, drupal, jomla dan seterusnya ini rentan sekali hacking maka kita sebagai admin harus senantiasa yang pertama itu melakukan update update core maupun plugin seperti ini ya, dalam mana ada suatu update maka kita lakukan saja suatu updating dengan mengikuti layar yang tersedia, kita klik disini atau bisa juga melakukan klik melalui kode 1 plugin update yang tertarik disini kita tunggu sebentar hingga buffernya selesai kalau reinstall diambilkan saja artinya ini core kita, ini sudah yang terbaru, ini penting jika nanti core muncul yang terbaru nanti akan ada pemberitahuan baru kita ada perintah install, bukan reinstall kita akan melakukan update plugin klik disini klik disini, kemudian klik update ini yang harus sekali lagi rajin dilakukan oleh admin sebab bila mana update core maupun plugin ini tidak sesuai dengan yang diberitahukan oleh wordpress maka ini bisa menjadi peluang bagi para hacker untuk masuk ke dalam kita kemudian setelah kita melakukan update kita melakukan backup manual sekali lagi untuk cara jaga caranya kita klik edit post kita ambil judul atau bisa juga ambil dari sini jadi kita ambil keseluruhan dari permaling ini sebelumnya kita klik disini kita ambil ini namanya alamat url ctrl c atau copy kemudian kita buka word satu persatu halaman kita lakukan backup dan kita simpan pada folder backup text yang tadi sudah kita buat kita paste disini kembali buka halaman yang akan kita backup pada edit post ada yang perlu kita backup adalah ini cara melakukan backup kita klik pada text kemudian ctrl a ctrl c buka word simpan disini atau paste ya itu simpan ini dia kita kasih nama kamu bisa tayuknya kamu bisa tayuknya sekarang kita akan sekarang kita akan meng copy pada halaman header seperti ini kita lihat dulu posisi text ini berada di mana kita ke halaman dashboard kita ke halaman dashboard kemudian pada appearance kita klik widget pilih disini pilih disini under header sidebar buka disini text kita backup kita backup ctrl a ctrl c ctrl c kemudian kita timpan disini image ya kita timpan dulu disini kodenya kemudian kita lakukan screenshot klik print screen klik print screen print screen kemudian buka word ctrl c kita format potong saja agar fokus nah maksudnya adalah cara kita mengganti ini kita bisa lakukan perintah dashboard slash ap range slash under header sidebar saving ini adalah lokasi widget kita kasih judul widget saving anda bisa mengganti disini hal yang perlu diketahui adalah yang cukup anda ganti selain kode seperti ini anda bisa mengganti judul misal kita tambah kata yuk yang kur besar kemudian text ini bisa anda ubah kode ini br adalah sama saja dengan spasis seperti ini jadi dari orang dewasa kalau diteruskan kalau tanpa br maka waktu terbaik ini munculnya di arah sini karena kita kasih kode html berupa br jika sudah selesai kita klik save nah disini anda bisa memilih disini untuk dimunculkan dimana widget ini yang sedang tidak cuma masuk tidak tidak bisa tidak tidak selamat menikmati silahkan anda bisa pilih sesuai dengan halaman yang ingin anda masukkan widget tersebut sebagai misal jika kita klik ini group incentive dan jakarta beyond kemudian kita save maka disini pada kita reload ya jakarta beyond akan muncul widget seperti ini kemudian pada incentive group juga akan muncul sedangkan yang di city tour tidak muncul oke kita kembalikan disini kita pilih untuk yang jakarta kita reload kita sebelumnya jakarta beyond ada sekarang sudah tidak ada dan yang incentive juga sudah tidak ada kita cek pada group jakarta muncul untuk mengembalikan anda bisa klik disini tanda parah dan kembali ke dashboard sekarang kita sudah mendapatkan satu backup penuh untuk halaman promo Yogyakarta demikian cara melakukan backup text silahkan melakukan backup keseluruhan halaman yang sudah ada pada website sekian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati